Coach SC sendiri sempat bilang, kayaknya kita akan berhadapan dengan pemain-pemain yang akan mencoba pemain Arab Saudi yang nakal karena ada salah satu pemain Al-Hilal tuh yang pernah bikin Ronaldo dapet kartu merah. Lu harus anggap pemain Sadu sebagai gedong, gede d*****, menang badan doang. Dan kalau kita lihat Arab Saudi, sebenarnya nggak semengerikan itu juga loh di bawah si Roberto Mancini kan. Di atas kertas mereka levelnya di atas kertas. Kalau kamu tadi bilang, hanya dua pemain di luar, kita banyak pemain di luar. Tapi level pemain kita kan tier 3, tier 4. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka, Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali bersama saya, Ano Alasi Serina dan ada Mas Sabto Haria di sana. Mas Sabto, apa kabar? Kita berjauhan, jadi tosnya jauh aja. Tapi ada Coach Justin juga di sini. Coach Justin, terima kasih sudah datang ke Tiki Taka. Such an honor loh. Terima kasih sudah datang, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai 26 pemain yang sudah dipanggil sama Coach STI ya. Di episode sebelumnya kita juga udah bahas mengenai pemain-pemain yang sudah dipanggil. Nah, tapi ada yang menarik nih, karena belakangan ini ada yang cukup menarik perhatian. Salah satunya, salah satu pernyataan dari Mark Locke. Yang bilang bahwa pemain-pemain ini butuh sosok pemain senior. Karena dengan catatan, kalau yang sekarang berada di timnas ini, Sandy Wall sama Tom High itu berusia 29 tahun. Nah, pertanyaannya Coach Justin sama Mas Sabto, setuju nggak sih sama pernyataannya Mark Locke yang menurut dia timnas ini membutuhkan sosok senior? Masih ada jodh amat ya. Di 3-2 ya, di 3-1-3-2. Gue bilang butuh. Sebuah tim yang solid itu butuh young generation, mid generation, old generation. Ini pernah gue kritik masa Real Madrid. Dimana mereka beli banyak pemain muda, old generation-nya keluar atau pensiun, mid generation-nya nggak perform, akhirnya nggak konsisten. Sama kayak di timnas, gue seringkali mengatakan bahwa Lili Pali harusnya masuk, walaupun dia nggak main. Karena dia bisa bahasa Belanda, dia bisa bahasa Indonesia, dia pemain yang dipandang di Liga 1 oleh pemain lainnya. Jadi, tapi somehow ya, Sintayong kan punya selera sendiri, kita nggak bisa intervensi atau apa. Tapi gue setuju sama Mark Locke, bahwa butuh sosok yang lebih senior lah. Itu dong, untuk membimbing. Senior penting buat yang dipandang kan, di ruang ganti. Entah itu lo main, entah itu lo nggak main, tapi keadaan pemain senior. Pastinya pemain muda kan look up, dan kita banyak pemain muda juga kan. Makanya, kenapa dibutuhkan gitu. Cuman, apakah secara eksplisit dia menyebut bahwa harusnya ada dia di situ apa nggak gitu ya, si Mark Locke. Ya, lagi-lagi kan preferensi kan. Kalau kita melihat Sintayong kan banyak yang mempertanyakan, kok sini nggak main, kok sini nggak dipanggil, based on permainan di Liga gitu kan. Kenapa dia nggak dimanin, kok yang nggak dapet menit main, di luar, kok dipanggil gitu. Cuman kan, ya Sintayong kan emang punya preferensi tersendiri lah. Dan selalu dia bisa buktiin kan pilihan pemainnya, ternyata bisa perform di lapangan. Jadi, tiap kita mau mencoba mengkritik dia kok, kadang-kadang, lah ternyata benar gitu, bertanggung jawab atas pilihan yang dia pilih gitu. Tapi kalau kita lihat dari line-up yang sudah ada, dari pemain-main yang sudah dipanggil lah ya, kalau line-up kita belum tahu, menurut Coach Justin, siapa yang seharusnya tuh bisa menjadi sosok senior itu selain Alili Pali tadi, Coach? Ya Mark Locke, salah satu. Yang penting kan, Timnas ini kan bau Belandanya sangat kental. Dan mereka kan juga jadi starter. Gini, gue mantan pelatih Timnas, putus hal 5 tahun. Dalam sehari itu ada 24 jam, oke? 8 jam tidur, masih ada 16 jam. Latihan, let's say 4 jam, siada 12 jam. Terus, 12 jam itu lu mau ngapain? Iya kan? Kan ada istilah, santai, relax, atau apa. Nah, di masa-masa non-teknis ini, yang penonton, wartawan, media tidak lihat, ini butuh sinergi antar pemain dan antar pelatih. Satu, lu harus bisa komunikasi, itu penting dulu. Dan menurut Marcelino, Ayrnando, semua pemain bisa bahasa Inggris. Pemain lokal. Jadi itu nggak masalah. Yang kedua kan adalah, sebagus apa mereka mingle. Iya kan? Bahwa antar, ini dikatakan sama Shane Patinama, kok nggak salah. Shane bilang, mungkin mereka dekat dengan temennya yang se-background lah. Tapi bukan berarti mereka nggak mingle kan. Jadi, kalau kita sering lihat video klip yang beredar di TikTok lah, IG Short lah, Sandy Wall, itu kan sering kali keluar. Shane juga sekali-kali keluar. Ifar, bahwa mereka itu benar-benar dekat sama pemain-pemain lainnya. Nah, di masa yang orang nggak kelihatan ini, nah inilah yang dimaksud Marek lho. Butuh pemain senior untuk, kan nggak semua pemain itu extrovert. Ada yang introvert. Nah, yang jadi masalah dengan pemain introvert ini, kalau mereka punya masalah, mereka simpen di hati. Performanya nggak keluar di lapangan, kalau diberi kesempatan. Sementara persaingan antar pemain ini sangat ketat. Dalam arti itu dikasih 10 menit. Ya, lu buktikan 10 menit. Nah, nggak semua pemain bisa. Bukan berarti mereka tidak punya potensi untuk bermain, tapi nggak keluar. Nah, ini mungkin yang dimaksud oleh Marek lho. Pemain-pemain senior ini bisa membuka pemain-pemain muda yang introvert. Mereka kan nggak se-outspoken pemain-pemain yang dari luar. Nah, ini harus dibuka mindset-nya agar lu kalau punya mimpi untuk ikut piala dunia, lu harus ikutin standar levelnya negara yang biasa ikut piala dunia. Artinya, lu nggak boleh baper. Contoh. Itu berpengaruh lho. Itu saat gue mengalami sendiri dulu, gue orang yang kan keras juga ya. Ke pemain gue juga keras, gue ngomong apa adanya. Dan ada berapa pemain nggak bisa terima. Ujung-ujungnya performanya ngedrop di lapangan. Nah, ini harus, inilah salah satu fungsi pemain senior yang bisa bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Inggris untuk membuat pemain ini mengangkat level kualitasnya sehingga mereka bisa mendekati pemain-pemain yang sudah biasa main di Eropa. Berarti selain mungkin mengangkat kualitas permainannya juga, berefek juga ke kemistri di lapangan juga dong, Coach Berarti? Iya. Sangat. Sangat aman. Dimulai kan dari komunikasi. Komunikasi sudah ada. Baru cari, apa namanya, sinergi lah antar pemain. Kalau di situ baru kelihatan di lapangan. Ini contoh paling bawah itu Ernando. Dan gue sempat interview dia. Dan Ernando itu mengakui, which is sangat plus point untuk orang Indonesia ya, bahwa lu berani mengakui kesalahan lu. Dia suka nggak tenang lah. Nggak kelihatan banget kan. Gue bilang sama dia, lu main bagus banget waktu lawan gini ya, kalau nggak salah. Atau mencari apa? Gini yang kalah dong? Iya kalah. Cuma dia mainnya bagus. Dia mainnya bagus, kok sebelum-sebelum, ya dia bilang, di situ memang gue lebih lepas banyak. Nah, hal-hal kayak gini kan, setiap pemain punya kasus-kasus sendiri. Itulah kenapa gue nggak mau ngelatih lagi. Karena beban pelatih itu berat. Dan kurang dihargai. Dan duitnya kecil. Dan duitnya kecil. Kecuali ini coach, kalau jadi brand ambassador ya lumayan. Nggak juga brand ambassador itu kecil justru. Gue nggak pernah mau jadi brand ambassador. Jadi kira-kira, banyak hal yang orang tidak lihat di luar, di mana sosok pemain senior itu sangat penting, untuk, ya non-teknis ini, untuk membuat pemain, mengangkat standar mereka, atau mengeluarkan bakat mereka, potensi mereka, agar lebih bagus lagi untuk timnas. Walaupun mereka nggak harus main ya. Hanya cukup di pandil aja dengan latihan barang, chemistry, dan kayak coach Yasir bilang tadi, di luar lapangan, pada saat media tidak menyorot juga, itu semua berpengaruh berarti ya. Dan kalau kita lihat juga, Arab Saudi kan, nampaknya udah mulai latihan ya coach ya, untuk pertandingan tanggal 5 September nanti. Sedangkan, Arab Saudi tuh, banyakan pemainnya main di Saudi Pro League, dan cuma 2 pemain yang main abroad. Sedangkan kita ada 13 pemain abroad, yang katanya tuh baru lengkap hari ini, kalau nggak salah, para pemainnya. Jadi mungkin baru bisa mulai berarti. Nah ini gimana nih, akan jadi kelemahan kita nggak, Mas Abdo dan coach Justin? Ya pasti, aklimatisasi ya, selalu menjadi masalah kan, buat pemain yang baru ngumpul, apalagi kan, jarang main berbarengan kan. Ferdong baru main sekali, terus si Hai juga belum, lama juga baru gabung, J.I.S. juga baru gabung. Jadi kan memang, chemistry yang baru dibentuk sama Sinteyong kan, baru diberapa pertandingan kan, jadi harus, kalau dibilang udah agak lama ya, mereka ngumpul untuk main lagi, sekarang kan udah, udah bisa dibilang cukup lama ya. terakhir mungkin yang pas lawan Filipin ya, lawan Filipin, lawan Irak kita kali, dan juga Filipin, yang timnas yang meloloskan kita ke babak ketiga ini kan, itu mungkin terakhir, kita bermain berbarengan. Jadi ya, pasti selalu ada, ada kendala untuk bisa ngumpul gitu. Cuman kan ya, Sinteyong, udah berapa kali kan, seperti ini, udah berapa kali dia berhadapan pada situasi seperti ini, ya tentunya harapannya ya, bisa cepat nyetel lah ya, para pemain gitu. Ya kalau tampil di Arab ya, selalu menjadi kendala ketika tim tuan rumahnya, udah biasa main di tempatnya mereka gitu kan. Entah itu timnasnya sendiri, kebetulan sekarang kita lawan Arab, kalau enggak di Piala Asia pun, di Jazirah Arab juga mainnya kan, otomatis tim-tim dari situ tuh, lebih siap dari sisi aklimatisasi, dari sisi fisik mereka jauh lebih siap gitu. Cuman ya, harapannya ya, dengan ngumpul itu, ya gue pikir, Sinteyong udah siap lah ya, untuk ngembang, ngembang timnya. Ini juga salah satu standar, yang mereka harus, Sinteyong pemain harus sadar bahwa, di timnas, lu enggak punya banyak waktu untuk kumpul. Iya, dan itu juga terjadi dengan negara lain, bukan hanya di kita aja. Jadi kita harus bisa cepat adaptasi. Beruntung mereka sudah, kenal ya, sudah kenal, sudah pernah main bareng. Jadi, ya mereka harus adaptasi cepat, dengan strategi yang diterapkan oleh pelatih, dengan pemain-pemain yang dari luar, datang, ya enggak ada pilihan lain. karena hal yang sama juga dialami Saudi, Arab Saudi. Cuma entah menang atau kalah, ya kita tahu mereka terakhir sebagai tuan rumah, tapi mereka juga berapa kali ikut piala dunia kan. 7 kali udah. Ya kita kan enggak pernah. Dan pemainnya memang di atas kertas, mereka levelnya di atas kertas. Kalau kamu tadi bilang, hanya dua pemain di luar, kita banyak pemain di luar, tapi level pemain kita kan tier 3, tier 4. Jadi bukan tim yang benar-benar top. Ya mungkin, Calvin Verdon yang tier 2. Ya kan? Amat J. Amat J, ya kan? Serie A. Ya. Nah, cuman sisanya kan, ya kok Venetia pun, rang 19, memang salah. I mean, sisanya, Tom Haye bahkan belum dapat klub. Iya. Iya. Ivariener main di U23-nya, saya itu ya. Si Stripe, ya, ya. Ado dan Haktus. Dia regular dan dia main di divisi 2. Ado dan Haktus main di divisi 2 juga. Dan gak selalu inti juga. Dan gak selalu inti juga. Jadi memang kita memiliki berapa kendala. Tapi itu kan kendala individual. Yang penting sekarang secara teamwork, itu harus bisa kompak. Dan kita sudah menunjukkan, kita bisa perform. Lawan, kalau kita lihat timnya Jepang, Korea, itu sebagian besar dari Eropa, yang tier 1-2. Bukan klub asal-asalan. Ya Tom Yasuo, jadi sadang. I mean, ya memang faktanya ini yang kita hadapi. Tapi bukan berarti kita harus jihut. Iya. Cuman kalau berharap banyak kita menang, ya gak realisis lah. Yang penting perform dengan baik dulu ya. Perform dulu, perform dulu. If you play well, menang kala itu adalah hasil akhir. Iya. Kalau kerja keras lu, proses lu benar, kemenangan pasti datang. Iya. Jangan lu mainnya jelek atau apa, berharap gol jatuh dari langit. Ya sekali-sekali, you can win the game sekali-sekali. Tapi yang kita inginkan kan adalah punya fondasi yang kuat, proses yang bagus, sehingga kemenangan itu bukan kebetulan. Berdasarkan gameplay dari pelatih. Nah, ini semua kita harapkan. Itu kan? Bahwa ada magic moment lah atau apa, kuat ini dan lain-lain. Mereka mainnya bagus semua, big perform lawan Arab. Apakah kita bisa curi poin? Bisa aja, tapi peluangnya gak besar. Ya, itu yang diharapkan sama Sintayong kan. Dia bilang, anything can happen lah di sepak bola. Iya, iya. Kita gak lain, apa, Korea Selatan, ada penalti juga. Kita kan gak ada yang ngira. Itu juga, lu biasa ya. Bisa sampai semifinal pada waktu itu. Bisa ngalahin Australia juga. Dari... Dan kemarin U19 ngalahin Argentina. Iya, ada aja momen-momen yang dimana kita bisa atau harapannya bisa something magic happen lah gitu. Dan kalau kita lihat Arab-Saudi, sebenarnya gak semengerikan itu juga loh. Iya, betul. Di bawah si Roberto Mancini kan. 14 kali main, 6 kali menang, 5 kali kalah loh mereka. 5 kali kalah. Dan imbangnya, salah satu lawan Thailand. Artinya kan bisa mencuri ya. Menghadapi Arab-Saudi itu ada kemungkinan tim-tim ASEAN itu bisa mencuri poin juga lawan Australia. Jadi harapan kita mungkin bukan lantas kita bisa menang juga gitu. Tapi paling gak, mencuri poin itu sebuah start yang sangat bagus gitu. Kita bisa mencuri poin di Arab-Saudi. Kalau bisa dapet 1 poin main di UGA, itu luar biasa. Asli. Itu percaya diri kita meroket langsung. Ketemu Australia dibantai. Jangan dong kok. Jangan dong. Nah itu kan kalau kita bicara skill individu gitu ya. Tapi secara kesiapan mental gimana nih? Karena kan Coach ASEAN sendiri sempat bilang kayaknya kita akan berhadapan dengan pemain-pemain yang akan mencoba pemain Arab-Saudi yang nakal karena ada salah satu pemain Al-Hilal tuh yang pernah bikin Ronaldo dapet kartu merah katanya. Jadi katanya ada side war-side war yang akan dilakukan ya pemain Arab-Saudi. Lu yang provokasi pokoknya ya. Peribu dilapain itu biasa. I mean gini-gini if you want to survive di dalam pertandingan dalam bisnis dalam apa whatever sektornya lu harus bisa fight. Kalau lu mau prinsip gue simple sebelum gue diinjek gue injek dulu. Iya kan? Dalam semua bidang itu gue lakukan. Tapi kadang kita kan kita for dulu biarin gue diinjek. Lu injek gue sekali nanti ada momennya gue injek lu 10 kali. Iya kan? Nah ini pemain kita harus pinter. Jangan disikut langsung emosional. Enggak. Lu sikut gue santai diem pas jauh dari far bola dimana baru lu sikut lagi. Kira-kira begitu lah ngerti gak? Iya, iya, iya. Jadi kita harus pinter. Kita harus pinter jangan terprovokasi dengan mereka. Karena mereka pasti provokasi dan which is normal. Kalau perlu kita juga harus provokasi gitu loh. Iya kan? Iya. Kayak banyak contoh lah. Almost every week di Liga Inggris pasti ada yang provokasi ngomong-ngomong atau apa. Jangan terpancing. Karena sekali lagi kalian itu aset negara. Kalian bermain untuk timnas. Kalian milik 285 juta orang jadi gak bisa lumayan untuk ego lu sendiri. Untuk diri lu sendiri. Kalau lu mau mengangkat level lu lu harus yang paling yang suka bengal tau siapa di timnas. Menurut gue ya. Justin Hapner. Oh Hapner. Itu jahil. Makanya dijulukin kan Bang Preman. Iya. Tapi jahilnya smart. Jahilnya dia smart. Jadi dia seolah-olah gak sengaja atau apa. Padahal gue tau ini kampret ini sengaja ini. Iya kan? Iya. Nah harus kayak begitu. Makanya pemain kayak Justin Hapner sih penting untuk bengal-bengalnya bikin mereka kenal kita sebagai manusia kalau kita emosional gak bisa berpikir jernih. Iya. Makanya waktu gue jadi pelatih gue larang pemain gue semua protes kuasih. Oke. Yang boleh protes hanya kapten. Kenapa? Kalau lu lu pasti dicurangin gue bilang. Pasti dicurangin. Tapi tetap fokus ke permainan tunjukkan dengan goal dengan main cantik. Yang mana aturan itu sekarang ada di Liga 1 juga tuh ya coach ya bahwa kapten doang yang boleh komplain sekarang ada juga sekarang. Iya. Itu di Euro kemarin. Di Euro kemarin kan. Nah emang harus begitu biar pemain itu 15 tahun lalu gue udah terapkan. I mean gak perlu lu protes karena tidak ada kasus gue liat wasit ambil keputusan pemain protes di Euro kemarin. Gak ada itu. Di seluruh dunia udah puluhan tahun gak ada. Nah ini juga salah satu kriteria dari pemain kita harus belajar untuk side war untuk apa biar kita mau mengangkat level kita mendekati negara-negara yang udah biasa ke piala dunia termasuk Saudi. Saudi itu kan salah satu yang terkuat di Asia. Selalu menjadi calon lah. Selalu gak ikut pun mendekati ikut. Nah kita kan baru pertama masuk ke level ini. Nah you have to be smart. Masa lu kalah? Mereka kalau gue bilang lu harus anggap pemain Saudi ini masukkan para pemain Indonesia ya. Lu harus anggap pemain Saudi sebagai gedong. Gede dongok. Menang badan doang. Otaknya kagak ada. Lu harus dipintar daripada mereka dihitung. Pokoknya harus mentalitasnya harus smart menghadapi si gedong itu ya. Karena memang dalam beberapa pengalaman kan tim-tim Arab emang jahil ya. Maksudnya provokasinya jago mereka. Kita sering kepancing. Lawan Qatar si Jenner kena merah. Terus Ridho yang nendang itu juga kan waktu yang kartu merah yang terus itu waktu lawan Uzbekistan. Ada beberapa provokasi-provokasi yang sama kita diambil mentah-mentah dan kita mau balasnya langsung. Yang kayak gitu-gitu kan yang kadang-kadang di era far sekarang kan bahaya kalau bisa terpantau dan akhirnya merugikan tim kita. Jadi ya memang kayak jahil bilang emang harus smart caranya gimana gitu. Yang misalnya itu nepok dari belakang yang kayak gitu. Tapi dalam posisi sambil nempel gitu kan yang mungkin tidak bisa terlihat. yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman kalau lu dijik ganjal dan lu langsung balas di tempat ya lu pasti kena. Kan lu kalah. Kan intinya gini. Kamera itu akan menyorot dimana ada bola. Yes. Padahal sejauh-jauh dari bola kan lu bisa sayurnya dari situ lah. Gak serang begitu. Jangan lu deket bola lu siku tolong itu namanya. Kelihatan langsung. Off cam aja off cam. Iya off cam aja. Ngap-ngapong Jason Hapner kan dia udah dipastikan kan ada nih coach yang nanti pada saat lawan-lawan tadi karena akumulasi kartu kuning. Jorinama juga gak ada karena cedera. Berarti kan performa dari back kita gimana nih? Apa yang harus dilakukan sama coachin dengan gak adanya dua pemain itu? Ya kan gue sempet diwawancara di salah satu talk show gue bilang begini dihasani kalau gak salah. Ini ada misunderstanding perbedaan antara budaya. L-Kan ya? L-Kan. Gue pengen L-Kan datang. Karena dengan tidak adanya dua L-Kan bisa memperkuat. ternyata Sintayong gak mau kan. Langsung gue dibilang gue gak boleh intervensi atau apa. Ya elah kita juga netizen doang kali. Ya kan? Gak bisa intervensi dan lain-lainnya. Enggak. Gue dukung seribu persen apa yang keputusan apapun yang diambil oleh Sintayong. Walaupun gue gak setuju. Tapi pada saat orang tanya apakah L-Kan masuk layak masuk? Iya. Kembali lagi kan ke pelatih. Jadi dengan squad 26 yang dia pilih ya gue percaya sama Sintayong. Dan dia tahu. Ujung-ujung kan juga Itses Rizky Ridu paling di belakang Kelvin bisa main di situ. Atau Nathan turun. Atau Nathan turun. Amin ada berapa opsi lah. Salah satu alasan kenapa gue pengen L-Kan balik tinggi kan. Dia tinggi banget dan Saudi kan lebih besar posturnya. Dengan bola-bola atas bisa lebih membantu ya. Tapi sekali lagi kalau Sintayong merasa sementara ini bahkan dalam waktu dekat gak akan panggil L-Kan ya itu asli dia lah. Kita harus dukung keputusan dia dan gue sangat percaya sampai detik ini gue sangat percaya dengan keputusan Sintayong bahwa dia tahu siapa yang dia pilih. Termasuk tidak memasukkan pemain senor-senor lain. Walaupun emang netizen banyak banget ya selama ini yang bertanya-tanya kenapa sih Alkan Magut gak dimasukin? Kenapa Alkan Magut gak dimasukin? Termasuk gue. Tapi ya ya sudah lah it happens. Hal kayak gini kan ya kayak kemarin terakhir di tim Las Belanda di Euro kenapa The Friday mainin padahal dia cadangan terus tahunan di Israel ya kan bukan The League yang main ya itu kan pelatih yang yang tahu kayak gitu. Jadi ya enggak lah gue tetap dan semoga kalian juga tetap dukung tim Las apapun keputusan walaupun lo gak setuju. Harus dong. Harus tetap selalu dukung tim Las-nya kita dong ya. Salah satu yang jadi kendala juga nih koos kemungkinan sama Mas Sato kemungkinan kan nanti pada saat laga di Arab Saudi cuacanya akan panas banget ya. Sekitar katanya sekitar 33-35 derajat. ini akan jadi Saudima 55-an. Sekarang bulan apa ya? Oh iya deh karena ini masih September. Karena kan disana summer-nya parah banget kayaknya kan. Oh dia mainnya malam ya? Main malam. Malam 30-35 malam. Harusnya mirip-mirip ya sama disini. Kalau bermain malam harusnya gak jadi kendala buat pemain kita ya? Gak jadilah. It doesn't matter. Kembali lagi ke mindset. Kembali lagi ke mindset. mindset lu seperti apa? Lu mau ketemu Argentina, Brazil, atau Saudi, atau Timor Leks, atau Simbapwe. Mindset lu. You have to win. It doesn't matter. Lawan lu mau rank 295 atau rank 1 tetap lawan lu 11-11 di lapangan. Kembali mindset lu harus lu atur siapapun mindset-nya itu udah sama. We have to win this game. Kalau gue dulu bilang ke gue kan waktu di tim Nas Futsal pernah ketemu Argentina Iran sering banget. Argentina itu kan rank 1 di dunia, rank 2 di dunia. Ujungnya kalah juga. Tapi gue bilang kita masuk ke lapangan untuk menang. Bukan seri. Menang. We have to win. Ya kok selawanya Argentina rank 1 di dunia. I don't care. Kan 5 lawan 5. Bahwa ujung-ujungnya kalah. It's okay. It's okay. Tapi mindset lu harus menang. Ngerti gak? Jadi bukan bicara hasil akhir tapi untuk mencapai hasil akhir di sini between your ears itu harus benar. Nah ini yang beberapa poin harus merubah mindset kayak begini. Whatever you do you have to be the best. Bahwa hasilnya mungkin tidak menjadi yang terbaik. But mindset lu harus to be the best. Itu yang gue coba semoga Sintayu juga menyampaikan dan gue yakin Sintayu juga melakukan yang sama. Dan semakin ke sini makin kelihatan sih ada perubahan mindset ya. Maksudnya kan dulu kita kan sama Vietnam sama Thailand kalahan mula. Kelihatan agak nunduk gitu di lapangan. Tapi kan sekarang udah ngelak. Sekarang gitu. Ya udah ngelak. Vietnam. Dan negara lain pun kita tetap bisa bisa ngelawan gitu. Lawan Australia ya kita kalah 4-0 ujungnya. Tapi itu first half. Suara-suara gila. Dipuji loh pemain Jepang pemain sorely puji pemain Indonesia semua. Itu gila itu babak pertamanya. Itu pun it says belum ada high belum ada belum sangkap sekarang. Jadi kan pemain-pemain ini ya harapannya pasti punya mindset yang di atas pemain kita lah. Karena mereka main di Eropa. Walaupun tadi Justin bilang tier 2-tier 3. Tapi tetap kan mindsetnya sama untuk bisa meraih kemenangan. Jadi ya sekarang enaknya kita masuk lapangan udah gak inferior lah. Kita sekarang udah kayak gitu. Ujung-ujungnya kalah ya udah. It's a game gitu. Cuman yang penting ketika kita masuk lapangan kita udah pede ya siapa tau kita bisa memainkan permainan yang udah enak gitu kan di era Sintayong bisa create chance demi chance dan ujung-ujungnya bisa bikin gol. Nah oke nih kalau kita lihat Arab Saudi kan pelatihnya Robert Mancini legenda Manchester City ya sorry nah ini gimana nih kita itu cuma di atas kertas udah langsung ditumpis lu gak impress dengan Mancini Mancini lama apa iya kan tadi cuma di atas kertas ya coachnya iya kan tadi bilang kan yang dia main 14 kali 6 kali menang 5 kali kalah kan artinya gak sesuperior itu dan seri lawan Thailand seri lawan Thailand salah satu mungkin entry point kita lah Thailand aja bisa kok ngimbangin mereka gitu ya kita dengan kualitas yang individunya di atas Thailand sekarang ya kita bicara kualitas individu secara logika ya harusnya kita juga aiming untuk bisa at least dapat imbang lah ketika melawan Arab Saudi dan ya balik lagi tadi ya walaupun pemain-pemainnya mungkin di atas kertas pun di atas kita karena kita tahu semuanya main di ya 4 klub terbesar di Arab itu kan yang kualitasnya ya dibanding liga kita ya jauh lah di atas kita gitu tapi ya balik lagi bola adalah bola siapa tahu kita bisa tampil dengan permainan terbaik bisa create chance bisa bikin goal ujung-ujungnya entah itu menang entah itu seri ya itu yang harus yang kita harapkan dan siapa tahu dengan performa tim mas kita sekarang ini justru kita semoga bisa jadi kuda hitam juga ya dan semoga justru Arab Saudi yang merasa tertekan dengan permainan kita bisa jadi juga kan coach ya kan kembali lagi ke mindset again again ke mindset bahwa lu masuk lapangan harus menunjukkan bahwa lu harus songong gitu kasarnya begitu lah bahwa gua gak peduli lu siapa lu gedong untuk gue iya kan lu ini kan kelihatan iya iya auranya itu kelihatan lu masuk lapangan dengan nunduk takut merasa inferior atau lu masuk lapangan i don't care selama penonton gak bisa cetak gol gua bisa lawan lu mau lu dilatih Robert Romancini gak peduli yang repot kan kalau penonton bisa cetak gol iya kan selama penonton gak bisa cetak kan 11 lawan 11 you have to fight them gak perlu takut ngapain kalau gua yang rakyat jelata ini meeting sama orang yang kaya-kaya gua yang bayar serius gua pengen gua gua gak mau dibayar karena gua menunjukkan lu boleh 2 juta kali lebih kaya dari gua tapi bukan berarti lu bisa beli gua kasarnya begitu nah ini sama lu masuk lapangan lu lebih hebat iya lu lebih hebat ranking lu lebih tinggi Bukabra itu bisa menang lawan gua kembali ke mentalitas kembali lagi ke mentalitas yang itu juga tadi mentalnya juga harus kuat banget coach jangan baper jangan mudah merasa inferior lu kalau baper gak akan kemana-mana lu main tarkam aja lu kalau baper Mas Atok ada pesan-pesan terakhir mungkin buat coach scene atau buat pemain tindas kita yang akan bertanding nanti iya iya sejujurnya memang kita harus set expectations juga lah ya maksudnya banyak yang menganggap kita sudah setingkat juga levelnya dengan pemain-pemain asli yang lain ya kita belum sampai ke situ juga gitu proses prosesnya kan sedang berjalan maksudnya ya tetap aja di round 3 ini peringkat 1-2 nya ya memang jagoan-jagoannya kan sudah suspectnya sudah jelas korsel jepang australi arab saudi australi ya tim-tim yang seperti itu lah ya yang udah hampir pasti mendapatkan tiket di 2 besar ya kita kan memang aimingnya di 3 dan 4 kan kalau kita memang untung-untung kita bisa sampai di peringkat 2 gitu tapi kan kita harus mendapatkan 15 poin 15 poin tuh menang 5 kali loh dalam 10 pertandingan tuh susah lawan tim-tim seperti ini gitu kan jadi memang harapannya kita ada di 3-4 salah satunya ya mungkin bisa mencuri skor imbang di harap saudi gitu ya syukur-syukur bisa menang gitu tapi ya harus kita set ekspektasi jangan jangan lantas kita beranggapan kualitas kita sudah sama dengan mereka belum tapi siapa tahu dengan kualitas di bawah tetap aja kita bisa melawan kita bisa melawan dengan mentalitas yang kuat tadi ya oke mas Sato terima kasih banyak kos Justin terima kasih banget thank you thank you for coming to digita kak dan teman-teman jangan lupa kita dukung nanti performa Timnas Indonesia di Arab Saudi di tanggal 5 September dan maksudnya kita semua dukung dari manapun kita berada ya mas Sato dan kos Justin untuk itu saya pamit undur diri jangan lupa untuk komen like, share, and subscribe youtube channel Nalar TV sampai jumpa episode berikutnya selamat menikmati